hai oke halo teman-teman balik lagi sama gua di ball juga jadi di video kali ini kita masih mau bahas lagi soal magic chess yang bakalan kita bahas disini adalah tips basic atau dasar-dasar main magic chess yang penting banget dan harus kalian ketahui kalau kalian baru mau mulai main magic chess dan tentunya kalau belum paham cara mainnya ya jadi tips ini berlaku buat kalian yang emang bener-bener pemula kalau kalian udah bisa silakan berbagi tips lainnya di kolom komentar Oke jadi kalau kalian emang pernah main dan masih bingung mungkin kalian emang harus belajar tips dasar yang bakalan kita jelasin ini tentunya buat main salah satu model di mobile Legends yang katanya bakalan jadi mode permanen tips ini pastinya nanti bakalan membantu banget dan bikin rank kalian cepet naik dengan win rate yang tinggi gua prediksi kalian bakalan dapet win rate di atas 70% kalau menerapkan tips ini di bawah rank Epic jadi biar nggak sepotong-potong nanti kalian harus simak videonya baik-baik dan tonton sampai akhir ya sebelum ke pembahasan tipsnya kalian harus tahu dulu tentang sinergi yang ada di magic chess karena ini adalah yang paling basic banget untuk dipelajari jadi di magic chess itu ada namanya roll dan fashion nah roll itu itu seperti kalian lihat di sini ada weapon master targemen Max man elementalis mage dan seterusnya sedangkan function itu yang kebawah seperti cybox, skelet shadow, dragon altar, monastery of light dan lain sebagainya jadi masing-masing hero itu punya roll dan factionnya masing-masing nanti kita pelajari salah satu combo sinergi paling mudah yang bisa kalian pelajari dulu karena mungkin kalau ngeliat table kayak gini kalian bingung ya hal penting juga yang perlu diperhatikan di magic chess ini adalah yang pertama hero jadi hero di magic chess ini bisa di upgrade ke level level yang lebih tinggi dengan memiliki 3 hero yang sama dengan level yang sama misalnya nih Mia bintang 2 itu bisa diperoleh dari Mia bintang 1 sebanyak 3 begitu juga dengan Mia bintang 3 ini bisa diperoleh dengan Mia bintang 2 sebanyak 3 unit sudah kayak guru matematika gue ya jadi kalau mau cepat naik level kalian bisa beli hero yang sama sebanyak mungkin dengan catatan kalian harus tetap memperhatikan sinerginya jadi jangan terlalu fokus naik level hero juga ya tetap harus memperhatikan sinergi yang mau kalian buat yang kedua yang perlu kalian perhatikan adalah gold jadi dalam game magic chess ini gold ini digunakan bisa untuk membeli hero refresh shop untuk mencari hero yang kalian cari dan meningkatkan kapasitas hero dalam arena ada namanya istilah basic reward victory reward interest win streak dan lost streak itu masing-masing punya rewardnya dengan jumlah gold tertentu jadi contohnya gini setiap kalian punya 10 gold maka akan menghasilkan satu gold tambahan di akhir round dan misalnya kalian punya 20 gold maka nanti interest nya adalah 2 gold dan maksimal interest atau bonus gold nya adalah 4 jadi nanti kalau semakin tinggi gold yang kalian punya maka akan semakin tinggi juga interest atau gold tambahan yang akan kalian terima jadi nanti kita bisa dapat lebih banyak gold di setiap akhir round kalau semakin banyak gold yang kalian miliki nah oke teman-teman kita masuk ke tips gameplaynya ya jadi supaya kalian nggak bingung jadi di ini sekalian kita bahas atau kita pelajari salah satu sinergi yang cukup mudah dibuat dan juga kebetulan masih cukup overpower di page terbaru ini jadi bakalan OP banget kalau kalian pakai sinergi ini di rank EPI kebawah di mythic juga banyak yang pakai yaitu sinergi 6 dragon altar dan summoner karena menurut gua ini adalah setelah sinergi yang paling gampang banget kalian hafalin hero-heronya jadi ini adalah daftar hero untuk dragon altar kalian bisa ingat 6 hero-heronya yang pertama ada Wanwan Chang'e Akai Baxia Zilong Ling dan San untuk summonernya kalian bisa pakai fax sana dan San yang kebetulan juga punya sinergi atau roll dragon altar nah kebetulan di Baxia juga ini dia punya faction sebagai targumen jadi nanti otomatis kalau kalian pakai Tigreal itu sebagai targumen juga itu ada sinergi sampingan yang aktif jadi itu adalah Hero basic untuk kalian bikin 6 dragon altar nah ini kebetulan kita udah dapat hero-heronya kalau kalian sudah hafal hero-heronya itu tinggal fokus ke ke gameplaynya jadi untuk tips gameplay yang pertama kalian jangan boros untuk nge-refresh shop atau nyari hero emang dengan nge-refresh shop ini peluang hero untuk upgrade star level itu lebih besar tapi itu enggak akan mengembangkan permainan kalian karena kalian akan menang di awal tapi juga nanti di akhir pasti bakalan kalah mungkin kalian sering ngalamin ya win streak win streak sampai berapa kali di awal nanti tim kalian kalah itu biasanya kesalahannya karena kalian terlalu fokus upgrade level hero tanpa jadiin sinergi yang mau kalian bikin di awal itu kan jadi kalian harus membagi dan memanajemen gold ini sesuai dengan kebutuhan yang pertama gold ini kan bisa kalian pakai untuk nge-refresh shop supaya nyari hero yang kalian cari kalau emang itu lebih utama misalnya nih ada hero kalian yang udah mau level 3 dan mengharuskan harus diupgrade gitu maka kalau itu kalian boleh melakukan refresh dan nyari hero tersebut atau juga ada hero kalian yang masih level 1 maka kalian boleh melakukan refresh hero untuk menemukan yang kalian cari tapi dengan catatan tetap jaga gold kalian di atas 20 atau minimal maksimal 10 jangan di habisin sampai nol banget supaya kalian tetap tetap dapat interest atau tambahan gold di akhir setiap round jadi kalau gold kalian di atas 10 itu nanti dapat bonus satu gold kalau gold kalian 20 itu dapat bonus 2 gold begitu juga dengan kelipatan 10 lainnya dan maksimal bonusnya ini cuma 5 sampai 4 sebenarnya ada juga little commander lain yang bisa ngasih kalian tambahan bonus mungkin nanti ada juga yang request untuk bahas little commander kita bahas di video-video berikutnya ya yang kedua gold ini bisa dipakai juga buat mengupgrade little commander kalian apa itu little commander jadi little commander adalah yang ada di pojok kiri bawah ini ini namanya little commander dan di magic chest ini ada beberapa little commander berbeda dengan skill dan efek yang berbeda jadi gunanya kalau kalian mengupgrade little commander ini adalah untuk bisa menempatkan satu hero lagi di battlefield kalian misalnya hal ini dilakukan untuk melengkapi sinergi yang mau kalian buat misalkan kalian mau bikin 3 massman atau 3 dragon altar dan kurang satu slot untuk mengaktifkannya sedangkan hero nya udah ada tuh di belakang maka yang harus kalian lakukan adalah mengupgrade level commander untuk bisa menempatkan hero-hero tersebut itu ya teman-teman itu hal-hal dasar dan basic banget yang harus kalian pahami kalau mau main magic chest hero gold dan sinergi nah biar nggak bingung ini kita sambil nonton gameplay gue kemarin jadi hero dragon altar ini adalah hero-hero yang menurut gue paling gampang untuk dihafal ya dan kalau kalian pakai hero dragon altar dan musuh monster itu jangan lupa kalian wajib banget ngambil sun biasanya sinergi dragon altar ini hero andalannya adalah si ini assassin link karena link level 2 aja biasanya udah cukup untuk meratakan musuh dan susah banget matinya oh ya jadi efek 6 dragon altar ini apa jadi kalian nanti setiap ada hero yang tereliminasi maka ini akan memberikan attack speed 12 attack speed tambahan ke random hero dan juga dapat seal jadi makin keras sebenernya dragon altar ini sinergi yang paling fleksibel dan bisa dikombo dengan apa aja tapi menurut gue lebih lebih gampang dan lebih bagus kalau sekarang ini dikombo dengan summoner dan juga targeme atau Guardian tips penting lainnya juga masalah upgrade hero nih jangan mikirin untuk upgrade semua hero kalian ke bintang 3 jadi itu enggak enggak mungkin eh mungkin aja sih cuman kalau di page terbaru ini kan rata-rata orang bikin 6 sinergi jadi mungkin hanya satu atau dua hero aja yang sampai level 3 sisanya paling level 2 karena mereka fokus ke sinergi jadi kalian boleh fokus ke satu atau dua hero aja dengan utamakan dengan biaya growth yang sedikit setiap heronya misalnya kalau kalian lihat sinergi yang kita jelasin tadi jadi fokuslah ke misalkan dinaikin levelnya ke wan wan nah jadi fokus ke wan wan yang dinaikin level 3 satu lagi siapa yang murah zilong misalnya zilong kan harganya cuma satu kalian bisa naikin ke level 3 sisanya ya level 2 juga udah bagus kalau 6 sinerginya udah aktif usahain jangan ada yang level 1 lah ya Nah kalau untuk commander ini banyak sebenarnya tapi kebetulan disini kita merekomendasikan dan juga emang di page terbaru ini ada yang namanya little commander namanya eva little commander ini merupakan karakter yang menjalankan magic chest bisa dibilang eva ini adalah salah satu little commander terbaik sekarang ini jadi kalian aku saranin kalau mau belajar pakai yang ini aja dulu jadi apa eva itu jadi eva ini memiliki skill pasif bernama talkness yaitu skill 2 nya yang bisa meningkatkan psikal dan magical defense sebanyak 40 ke seluruh hero jadi ini cocok banget kalau kalian mau bikin sinergi 6 dragon altar jadi nanti hero hero kalian tuh bakalan lebih tebal dan lebih susah buat dibunuh lagi nah sebenarnya sinergi dragon altar ini juga sinergi late game kalian juga harus main sabar di awal dan jangan terlalu bupek kalau daerah kalian emang kurang disini kalian perhatikan ya gua selalu nahan gold di atas 20 untuk ngedapetin yang namanya bonus ini hero dragon altar nya baru dapet wan wan chang e baxia dan akai san sama zilong tapi belum cukup ada slot untuk untuk masukin hero hero nya jadi kalian bisa nahan dengan mengaktifin sinergi ini yang ada dulu contohnya disitu baxia sama tigreal itu jadi targemen tuh jadi dua targemen nya aktif ya kalian lihat di pojok kiri atas dua targemen nya aktif sedangkan hero dragon altar nya baru empat nah kalau kayak gini kalian main santai dulu tapi sebenarnya jangan terlalu santai ya jadi Zaz nya udah level 2 jadi bisa kita masukin nanti kita bisa combo dengan summon karena ini ada vexana jadi nanti vexana sama sun kenapa kita pilih vexana daripada Zaz sedangkan Zaz nya udah level 2 karena hero vexana ini ada namanya hero mahal vexana ini termasuk salah satu hero mahal jadi kalau hero dengan harga yang lebih mahal itu mereka lebih kuat mereka bakalan lebih kuat ambil tigreal nya dan kalau kalian menang di satu round itu kalian dapet bonus satu gold jadi kalau uang kalian 20 dan menang di satu round artinya nanti kalian bakalan dapet bonus total 3 gold lumayan kan ya untuk nahan di awal supaya ada darah kalian gak cepet habis jadi pasang aja dulu sinergi atau hero yang udah level 2 tidaknya kalau kalian kalah pun enggak kalah banyak nah ini adalah fightbox temen-temen jadi fightbox ini adalah tempat dimana kalian bisa cari item atau hero yang kalian butuhkan jadi kalau cari item usahakan ambil item yang sesuai dengan hero yang kalian pakai misalnya disini gua ambil concentrate energy ini nanti bisa dipakai buat Chang'e karena Chang'e kan jadi mage tuh jadi kita ambil concentrate energy ini kita jual Zaks nya jadi Sun sama Zaks ini sama-sama punya faction summoner ya punya faction summoner jadi secara otomatis dia bakalan aktif nah seperti yang tadi gua bilang jangan terlalu fokus untuk naikin semua hero ke level 3 jadi kalian harus tahu atau harus memperhatikan juga hero mana nih yang kira-kira berpeluang untuk level 3 contohnya disini adalah Chang'e Chang'e ini berpeluang untuk level 3 karena dia udah udah ada 6 tinggal cari 2 lagi dia bisa sampai level 3 nah akai udah 7 satu lagi dia level 3 nah kalian lihat ya akai udah level 3 ini enak banget buat nahan sampai kalian bisa nambah drop dan juga kalau mau upgrade little commander itu usahain uang kalian jangan sampai habis atau sampai nol banget ya kalian cara mengatasinya bisa dengan kayak gini seperti gua pasang yang dua Chang'e level 2 itu untuk nahan aja sehap sambil nunggu slot untuk masukin Wanwan dan Zilong atau nanti kalau dapat link kita ambil link aja Zilongnya nggak usah nah ini jangannya udah level 3 ya jadi kalian bisa masukin satu hero lagi Dragon Altarnya udah 5 tuh kalau kalian tambah satu slot lagi itu nanti 6 Dragon Altarnya aktif dan skill 2 FA nya aktif skill yang nambahin psikal dan magical defense nya tadi nah ini namanya creep temen-temen jadi kalau kalian ngebunuh creep ini nanti kalian dapat item atau kristal sinergi nah ini dapat item ambil sesuai yang dibutuhin ini juga ada result setiap tapi kita ambil klon jadi gunanya klon ini adalah untuk menduplikasi hero yang mau kalian klon klon ya usahakan klon ini dipakai buat apa namanya upgrade level hero yang udah mau ke level 3 atau ke level 2 ya contohnya disini kita pakai klon untuk sana karena Vexana kan hero mahal tuh level 2 aja udah bagus satu lagi disimpan siapa tau nanti dapat untuk sun kita pasang itemnya ke Vexana supaya nanti dia langsung penuh mananya jadi itu item buku atau enchanted talisman itu gunanya untuk meregenerasi mana di awal round sampai 70% jadi kalau kalian lihat ya Vexana langsung cloning itu cloningannya ada di belakang tuh cloningan gatot kaca nah ini udah mulai kuat line up kita karena 6 dragon altar nya sudah aktif nanti di light game kalian bisa tambahin support nah aturan tadi gak usah di clone ya ini Vexana nya ada bisa tambahin support atau kenapa kita nggak ambil Vexana karena Vexana ini hero mahal dan sedikit kemungkinan untuk naik ke level 3 nah ini ada link jadi Vexana nya nanti dijual lagi kalau link level 2 kita masukin link dan kita buang zilong nya kenapa karena lebih baik kalian pakai link daripada pakai zilong link ini kan harganya 5 zilong harganya 1 pastinya beda banget ya link level 2 sama zilong level 2 pastinya bagusan link level 2 untuk dipakai nah ini line up kita udah mulai kuat jadi kita udah menang tadi kan kalah mulu tuh sampai darinya sisa 50 atau berapa 50 tadi ya jadi emang sinergi ini adalah sinergi light game jadi kalian harus main sabar dan jangan gukok ngeliatin darah yang udah mau habis nah ini peluang level 3 nya juga ada si Baxia karena dia udah punya 6 tinggal cari 2 hero lagi nanti dia level 3 ini masih level 1 kalau bisa cari 1-1 kalian kalau kalian boleh ngerol kalau udah emang sinerginya udah jadi 6 sinergi utama kalian udah jadi tuh kalian boleh agresif untuk ngerol cari hero yang mau dinaikin levelnya kalian lihat ya keras banget ya kecil sama teks fitnya kelihatannya mau kalah mereka sibuk mukulin klonnya kecilnya canggih sampai setengah loh jadi silnya ini bisa di-stack temen-temen ya kalau makin banyak hero yang meninggal apa sih namanya mati makin banyak hero yang tereliminasi itu makin banyak silnya nah ini kita ambil link jadi nanti kalian bisa pakai clone atau cari link level 2 cari link 1 lagi buat upgrade ke level 2 nah baksia nah ini bablas ya temen-temen ininya kita utamain one-one karena nah zilongnya kita buang nanti baksia bisa dicari karena baksia itu jarang banget yang pakai jadi bakalan nanti kalian bakalan nemu sendiri ini kalian lihat ya link level 2 ya sekali loncat itu ngeganggu banget temen-temen dari posisi yang kelihatannya mau kalah tapi menang makin banyak hero yang tereliminasi nanti bakalan makin tebel shieldnya dan makin kenceng take speednya itu kalau kalian pakai dragon altar dan untuk posision ini gampang temen-temen kalian tinggal taruh hero nya sesuai nah baksia level 3 ya tinggal taruh hero nya sesuai dengan role nya kalau tank ya kayak biasa lah ya kayak main rank biasa tank ya kita taruh depan hitter atau maxman mage itu ditaruh di belakang kalau ada ada assassin pokoknya kalau posisioning itu inilah fleksibel ya kalau ada assassin ya hero kalian disumputin maksudnya di sebisa mungkin di kalau assassin kan biasanya loncat ke belakang nih kalau contohnya kayak hai busa dia langsung ngincer Chang'e nanti kalian bisa majuin Chang'e nya ke depan kalau misalkan musuh kalian dominasi assassin ke depan atau ke tengah ya jangan terlalu depan kalau terlalu depan juga nanti kalian bisa ditabrak kalau masih menang ya teman kita win streak 5 kali nih karena 6 dragon altar kita dan skill eva nya udah aktif jadi hero-hero kita ini jadi keras banget nah ini kalian tahan dulu ya teman-teman nanti kalian bisa ambil tigreal dan masukin targemen untuk jadi efek targemen itu nanti speed kalian makin tebal juga jadi makin susah dibunuh targemen tuh hero nya ada tigreal baxia sama johnson teman-teman ya kalian bisa pilih salah satunya kebetulan ini pakai dragon altar jadi baxia nanti sama tigreal atau kalau ada juga johnson gak apa-apa kita ambil clone aja karena 6 dragon altar kita jadi ada juga namanya kristal sinergi ya teman-teman jadi kristal sinergi itu gunanya apa kalau kalian dapet kristal sinergi dragon altar itu kalian bisa jadiin hero yang bukan dragon altar jadi dragon altar contohnya kalian dapet kristal sinergi dragon altar dan ditaruh ke Vexana Vexana kan bukan hero dragon altar tuh itu ngeaktifin satu sinergi lagi kalau misalkan kalian masih kurang sinerginya tapi karena ini ini kalau tapi karena ini udah 6 sinerginya jadi kita gak perlu ngambil kristal sinergi itu kalian ya teman-teman mereka sibuk ngukulin klonnya kalau kalian hafal dan pelajari sinergi ini gue jamin sih kalian permainannya bakalan lebih berkembang dan lebih cepat naik ranknya lagi apalagi masih di epic kebawah ya teman-teman kalau dulu awal ngepush itu di patch sebelumnya jadi jujur gue dulu ngepushnya itu pake endemaxman nah ini teman-teman kita untuk ngamanin keadaan kita langsung upgrade little commander ke delaman untuk masukin satu targumen kalian lihat ya di awal nanti darahnya makin tebal nih ada efeknya push tuh di awal juga kita dapet seal nanti di akhir juga dapet seal jadi makin tebal dan makin susah untuk dibunuh ya teman-teman kita udah win streak 7 kali tuh kalau sinerginya udah jadi banyak banget yang pake sinergi 6 dragon altar 4 summoner biasanya kalau di rank ini pindah posisi karena kita mau ngincar mia nya mia nya ada di pojok kanan sana untuk positioning sebenernya fleksibel ya teman-teman tergantung gimana kalian mau atau musuh yang kalian hadapi karena musuhnya masih level rendah dan kayaknya mereka terlalu fokus ke sinergi jadi kita menang karena kita punya 2 hero yang level 3 dari posisi mau kalah kelihatannya mau kalah teman-teman ya itu karena sealnya ini tebal jadi kita epic comeback ya linknya juga masih ini masih tebal darahnya nah kurang lebih gitu ya teman-teman salah satu sinergi yang bisa kalian pelajari dan hapalin hero nya itu paling gampang dan mudah banget 6 dragon altar dan juga kebetulan di page ini 6 dragon altar itu masih super power dan bisa kalian ngandelin buat ngepush rank atau buat belajar untuk sinergi jadi untuk belajar sinergi itu satu-satu ya ngapalinnya jadi salah satu yang paling gampang menurut gue adalah sinergi ini dan untuk little commander gue saranin pakai eva juga kalian pelajari dulu gameplay nya gak harus seperti ini ini cuma contoh aja karena ini kan game auto battler jadi gameplay nya disesuaikan dengan keadaan dan situasi dan gaya permainan kalian sendiri nah oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini ya kalau ada yang masih bingung dan mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati